Nah ini tombol-tombol ini juga berfungsi semua ya? Ini ada 2 home. Ada home, terus? Hampir anu kamar. Oke. Ini ada navigasi. Nafi. Ini ada chatting audio. Oke, sebelah kanan lagi. Hai, Mejing Gang. Kalian sedang menonton channel YouTube Chas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Kali ini kita mau membahas produk head unit Android yang lagi marak banget. Karena Android itu dari berbagai RAM, berbagai merek, dan berbagai tipe. Nah, kali ini kita mau membahas head unit Android khusus mobil Alphard. Alphard atau Velfire lah ya. Kadang-kadang sama. Tunggaknya beda yang tipe-tipenya aja. Nah, ini yang kita mau bahas ini. Head unit keluaran terbaru. Yaitu produk dari Nakamichi. Tipe-nya adalah Legend Pro MK3 nih. Seri-nya ini NA310 IIi. Legend Pro MK3 seri Alphard. Jadi ini khusus buat Alphard. Ini sudah 2K ya. 2K. Nah, ini di bagian samping bentuk-bentuknya sudah sama frame seperti ini. Dan ini OS-nya Android 11. Sudah Qualcomm Snapdragon 665. Sudah Qualcomm Adreno 610. 950 MHz. 8 GB RAM-nya. ROM-nya ini 256 GB. Ini sudah Wi-Fi-nya 2.4 5G. Nah, ini Audi-nya DTS 4x50 Watt. Wah, banyak banget nih. Pokoknya kita baca bareng-bareng ya. Oke, kita langsung bedah aja. Karena mau dipasang nih. Kita unboxing bareng-bareng. Perlengkapannya simple aja nih. Langsung kita buka. Tuh, ini isi dalamnya. Langsung yang paling bikin penasaran kan. Nah, kita pinjam dulu nih. Nih dia nih. Jadi, oh ini kebalik ya. Kebalik nih. Nih. Ini masih di plastikin. Jadi terlihat kriyut-kriyut ya. Masih di plastik nih. Nanti akan kita pasang. Kita lihatin tombol-tombol bawahnya secara detail. Nanti setelah nyala. Dan ini bagian belakangnya. Oke, perlengkapan kabel ini ya. Satu benggol ini ya. Ini juga udah ada soket BNP. Monitor belakang. Nah, ini kita buka dulu ya. Mau kasih lihat isi dalamnya. Sudah lengkap kabel-kabel. Dan bahkan sudah dikasih modul canvas. Nah, hanya di sini menjadi catatan. Ini modul canvas-nya ini. Kelihatannya untuk alpha tipe lama nih. Nah, ini modul ini nih. Jadi, modul ini akan kita coba nanti. Kalau ternyata ini untuk tipe lama. Kita harus ambilin canvas tambahan. Alias, harus beli ya. Harus beli canvas baru. Agar kamera 360-nya ini berfungsi dengan baik. Dengan normal. Oke, langsung kita ke mobil. Ke pemasangan aja yuk. Oke, jadi pemasangannya head unit ini sedang dipasang-pasang. Dan ini kerjanya bareng sama rekondisi jok nih. Kebetulan ada pemiliknya nih. Mas, aman ya. Kerja bareng nih, gerecokin ya. Nah, jadi kalau kalian mau cari tempat rekondisi daskur mobil, bangku mobil nih. Sama ahlinya nih di sini nih. Kenalin dulu dong bro. Namanya bro. Dari dulu kita nggak pernah ngobrol-ngobrol nih. Iya, baru ini. Padahal tetangga. Sombong berarti ya. Kitanya sombong. Sama-sama. Nggak, nggak bercanda. Saya Ian. Mas Ian. Iya. Asli Surabaya. Surabaya asli. Bekerja bidang ini sudah berapa tahun total? Baru 17 tahun. Baru 17 tahun ya. Tuh. 17 itu baru. Ini, orang yang sudah expert itu beda. Karena memang kita kerja selalu belajar ya. Oh pasti. Walaupun lama itu pasti ada penemuan baru atau kesulitan baru. Kita pelajari terus. Iya. Oke, Mas Ian. Lanjut. Saya ngerecokin kerjaannya bareng-bareng. Jadi kalau kalian mau cari perbaikan bangku seperti ini yang sedang kita kerjakan bareng-bareng. Termasuk dashboard nih. Misalkan Harrier atau Alphard kayak gini biasanya suka apa ya bilangnya ya. Suka retak-retak, suka lengket, dipegang begini demek lah apa. Bahasanya demek apa itu? Pokoknya pakai bahasa macam-macam. Jadi datang ke MGK. Nah, nama tempatnya itu Q1. Queen, Queen, Q, Q, Q1. Quality number one. Nah, quality number one tuh katanya. Jadi tempatnya bersebelahan sama bengkel kita, Charge Audio. Nah, nanti kita lanjutkan pengerjaannya nih. Kita lanjutin lagi. Nah, ini head unit aslinya. Sedang dicopot. Nanti tinggal buka-buka baut ini. Selanjutnya pasang yang baru. Nah, ini mobilnya yang sedang kita garap. Kita lihat sampai dimanakah pemasangannya. Sekarang sampai apa nih, Yoke? Posisinya. Lagi dipasang. Lagi dipasang? Iya. Ini tinggal jadi nyambungin dari ini ke kamera 360. Tinggal pengetesan kamera 360. Coba ini plastiknya diangkat-angkat dikit. Coba diintip-intip biar rada bening. Wah, ini dia nih. Ini belum nyala aja udah bikin ngiler ya. Kayaknya jadi mewah banget. Tadi dengan ukuran layar yang kecil. Sekarang menjadi 11 inci. Itu jangan dibuang dulu tapi ya. Tuh, glossy-nya beda banget. Ini belum hidup ya. Belum hidup udah bikin ngiler kata Bang Hian nih. Kata Bang Hian tuh di belakang tuh yang tadi juragan ini, rekondisi. Lagi cleaning kita. Lagi cleaning dulu ya. Oke guys. Pokoknya ikuti terus ya. Nanti kita mau kasih tau kualitas Nakamichi terbaru dengan layar yang sangat lebar, dengan resolusi yang sangat teges. Pokoknya orang melihat head unit ini pasti, saya bilang tadi, ngiler, ngeces. Bercanda ya bro. Biar nggak garing. Selanjutnya kita mau kasih lihat pemasangan kisi-kisi AC. Ini untuk mobil yang sedang kita garap. Ini untuk kisi sebelah kiri ya. Udah dipasangkan. Dan pemasangannya juga gampang. Karena sistemnya tinggal tempel aja lalu sampai bunyi klek. Jadi ada kenauknya semua. Nah ini kabel-kabel yang tadi sudah disiapkan di dalam mobil ya. Ini tinggal pasang-pasang aja. Sudah berbentuk PNP. Ada kabel antena. Ada kabel supply. Ada kabel antena wifi. Ada penguat GPS-nya. Dan juga ada kabel audio-video. Sebentar lagi tentunya akan dinyalakan nih guys. Jadi kalau mau tahu kualitas gambarnya seperti apa. Habis selesai kita pasang. Langsung kita tes gambarnya. Yuk kita lihat sebentar lagi ya. Nah ini sudah pas semuanya. Dipastikan kanan kiri tidak ada kabel yang terjepit. Dan kita tinggal dorong. Cekrek. Ah udah. Tinggal pasang list-nya saja guys. Nah ini pemasangannya udah kelar ya. Kita mau kasih lihat dulu nih. Ini udah terpasang sudah nyala tuh. Keren banget ya. Jadi lebar tuh. Kita lihat angle-nya dari kanan. Lalu kita lihat dari sebelah kiri tuh. Gimana nggak bikin kepengen tuh. Tuh dari atas tuh. Eh keren banget nih. Tombol-tombol bawahnya tuh. Dari bawah tuh. Oke sekarang ke menu utama coba Don. Tampilannya seperti apa? Ini buat aplikasinya. Oke. Ini banyak ya. Kayak buat Apple CarPlay. Udah ada voice comment ada. Lengkap banget ya. Ada YouTube musik. Ya weh. Lanjut ke pemakaian umum nih. Apa aja nih? Terus kalau buat UI-nya ini udah tampilan yang baru ya. Ini Android-nya version 11. Jadi UI-nya udah lebih. Oh iya. Sangat kayak handphone. Kayak ini. Udah bener-bener kayak handphone ya. Oke. Lanjut. Equalizer mungkin. Kasih lihat. Equalizer ini udah ada di S.B. Oh ini udah di S.B. Ada DTS 5.1. 4.1. 4 channel. 2 channel tuh. Nah ini Equalizer. Ada standar rock pop. Klasik. System modenya. Ada sound. Simple mode. Ada complex mode. Ini kalau mau di EQ sendiri lah ya. Oke. Ini sebetulnya pemakaian umum nih. Tapi mending kita kasih tau apa adanya. Atau kamera dulu mungkin ya. Sambil firing. Sambil firing. Sambil firing. Sambil firing. Sambil firing. Sambil firing. Kamera lebih enak tutupin Tundon. Karena itu pintu kebukaan nanti jadi. Jadi gak dapet letaknya ya. Nah ini perlu diketahui nih. Kamera kan bawaan. Resolusinya beda ya. Beda. Lebih rendah. Jadi lebih rendah. Sebelumnya kan head unit. Aslinya kan 8 in tuh. Jadi gak kelihatan pecah-pecah. Ya. Tadi udah dikasih liat. Setelah diganti ke 11 in ini. Ini udah full HD 1080. Bahkan 2K ya. Kita pencet tombolnya. Nah tuh. Nah ini. Belakang mobil itu lampu banyak banget. Jadi ngelawan. Karena ini resolusi kameranya rendah. Kamera lama. Karena kamera gak ganti. Nah sekarang coba yuk. Kamu sense. Sense kiri. Nah ini kirinya. Tuh. Tuh dibuka juga gerak. Tutup lagi. Lalu kamu sense kanan. Oke. Sense kanan. Tuh. Itu dibuka juga. Puter. Tuh. Oke. Yaudah. Ini berarti udah bener ya. Udah nyala. Nah ini kameranya udah berfungsi. Sekarang tes YouTube dong. Nah tuh cepet banget ya. Connected langsung. Responnya juga. Responnya bagus. Ini Android 13 apa? 12. Oh Androidnya ini versi 11 nih. Nakamichi ini. Sudah cukup oke lah. Auto aja lah. Auto gak apa-apa. Auto. Oke. Nah tuh. Wih. Ini pohon kelapanya kayak beneran ya. Iya aja. Padahal kita kerjain. Nah itu lagi-lagi loading. Nah ini seru nih. Karena kita rekam dengan cara natural begini ya. Tanpa edit-edit yang repot. Jadi kita kasih lihat apa adanya tuh. Gambarnya tuh. Waduh. Waduh. Cakep. Coba. Video lain lagi. Musik yang ada suaranya. Ini yang pasti udah oke banget lah. Amazing ini. Amazing. Ayo sambil cari-cari. Nah. Saya sambil obrolin ini. Pemasangan kali ini. Sedang dilakukan pengetesan. Jadi kalau kalian cari head unit. Apa namanya. Ini saya susah banget nih ruangnya. Udah dapet ya. Kita balik lagi ke depan. Oke. Yang ada lagu-lagunya siapapun boleh. Karena copyright kita kasih sedikit biasanya ya. Kau mampir hari ini. Bila tidak mirip kau. Nah ini tombol-tombol ini juga berfungsi semua ya. Ini disini ada buat home. Ada home. Terus. Ambilan utama. Oke. Disini ada navigasi. Navi. Langsung masuk ke Google. Disini ada audio. Setting audio. Oke. Sebelah kanan lagi. Ada tombol power. Tombol power audio volume ya. Mute. Oh matinya disitu. Tekan lama mati. Nyalain lagi. Oke. Nah ini juga setir bagian sini juga tutup semua jalan ya. Tuh. Jadi ini nanti jalan semuanya. Tuh volumenya. Oke lah. Udah. Udah rebes nih. Udah rebes. Udah beres. Jadi. Pemasangannya untuk mobil ini sudah terselesaikan. Jadi kalau kalian mau pasang head unit yang sama. Untuk Alphard. Ini tahun berapa Don? Alphardnya Don? Tahun 2017. 2017 ya. Ingetin ya Kak ya. Nanti jadi kalau udah 2017. Harus tambah modul canvas. Ya. Jadi. Tadi ini ditambahkan modul canvas. Biar kameranya bisa berfungsi. Nah sampai disini dulu. Tentang review head unit baru. Untuk Alphard. Kalau kalian mau cari-cari. Silahkan hubungi kita. Nomernya di bawah sini nih. Di bawah sini ya. Nah. Kalau mau cari audio yang lain. Juga di tempat kita. Tersedia lengkap. Dari yang murah sampai yang mahal juga ada. Pokoknya banyak pilihannya. Yang branded ada. Yang murah banget ada. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel kita. Jangan bosen dukung terus dengan cara komen, like, subscribe. Dan tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.